Halo Assalamualaikum, jumpa lagi semuanya kali ini saya punya Galaxy J7 2016 padahal ini hape ini sudah launching di tahun 2016 tapi kenapa saya bikin video hands on nya ya jawabannya adalah karena hape ini sekarang murah banget hanya di angka 1,8 jutaan kita dapet Samsung dengan model yang kece frame metal dan bodenya solid sekali speknya juga lumayan layarnya gede 5,5 inch dengan super amoled nya resolusi XD ya hape ini sejatinya dulu di angka 2,8 jutaan ya turun hampir 1 jutaan sekarang menjadi 1,8 jutaan bahkan sejatinya pertama launching di atas 3 juta ini hape speknya pun meskipun gak yang terbaik di harga saat itu karena di brand lain sekarang 1,8 juta banyak spek yang lebih bagus tapi sekali lagi ini Samsung men bahkan ketika mengunboxing nya hape ini sudah dapet upgrade dari Samsung nya yang awalnya hanya marshmallow sekarang sudah nougat ya 7.0 dan versi Samsung experience nya juga sudah ke 8.1 jadi hampir seperti Galaxy S8 ya tampilannya ada NFC nya ada model S-bike dan ya sangat-sangat worth it sekali menurut saya 1,8 dapat Samsung spek yang sangat lumayan lah bukan bagus banget tapi lumayan kamera ini juga tidak kalah bagus 13MP meskipun terbilang biasa namun sekali lagi Samsung memberikan yang terbaik walaupun hanya 13MP kamera depan yang 5MP pun juga tidak mengecewakan saya rasa patut dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu list daftar pembelian menjelang lebaran ini di Samsung Galaxy C7 2016 ini saya sangat senang sekali dengan layarnya yaitu Super AMOLED yang kita bisa menyetting sesuai dengan keinginan walaupun hanya XD namun karena Super AMOLED tetap saja ya gonjreng warnanya oke dan bodinya pun terlihat masih sangat kece di tahun 2018 ini framenya terbuat dari metal walaupun bukan metal seperti di Samsung Galaxy A-series namun sudah sangat kokoh di depan ada LED Flash juga buat selfie mania layarnya ini belum ada pelindung Gorilla Glass-nya ya Gorilla Glass-nya tapi kalian bisa memasangnya tempered glass supaya terlindungi bagian belakang juga sangat solid dengan cover yang masih bisa dibuka buat sebagian orang hal ini menjadi hal yang lebih menguntungkan ya mempunyai RAM 2GB dan internal 16GB masih bisa ditambahkan slot microSD tanpa harus mengorbankan SIM kedua karena tidak hybrid di bawah ada jack audio dan juga microUSB serta perekaman mic oke itu saja silahkan bagi kalian yang mencari HP ini bisa jadi solusi kalian Assalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton